Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi Alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi Untuk kita saksikan Intro Dimana sepertinya tidak lama lagi Novia bahkan Hakim akan segera tahu Jika Jepri lah yang sebenarnya orang yang sudah menyelamatkan Novia Dari kebakaran yang terjadi di sebuah restoran ya guys Dimana lagi-lagi Brian yang tidak sengaja mengatakan hal tersebut kepada Novia Dan sepertinya semua itu akan membuat Hakim semakin takut Jika Jepri akan lebih dekat dengan Novia ya Terlebih lagi Jepri yang saat ini sudah mulai menyinggung tentang dirinya Yang sering bertemu dengan Hakim tanpa disengaja Dan dari situ Hakim mulai takut jika suatu hari nanti Jepri akan mengatakan kepada Novia Tentang kedekatan dirinya bersama Tami ya guys Wah guys tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan menarik lagi Untuk kita saksikan Tapi sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana di episode tadi malam Jepri yang teringat dengan kondisi Novia setelah terjadinya kebakaran Dan secara kebetulan ya guys Brian yang pada saat itu sedang menelpon Novia Dan akhirnya Jepri pun lega saat tahu kondisi Novia baik-baik saja Namun disitu Jepri merasa terkejut karena hampir saja Brian mengatakan Jika dirinya melihat Novia ditolong dan digendong oleh Jepri ya Namun beruntung Jepri bisa mencoba Brian untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Novia Lalu kemudian disisi lain setelah Novia pulang ke rumah Dimana orang tua Hakim dan Novia sangat senang Karena mereka mengira jika Hakim sangat menyayangi Novia ya guys Karena Hakim berhasil menyelamatkan Novia dan merani menerobos kebakaran demi selamatkan Novia Dan bahkan Pak Asrab sangat bangga saat dirinya tahu jika Hakim lah yang benar-benar sudah menyelamatkan Novia ya guys Padahal ya disitu Hakim berbohong karena dirinya tidak tahu siapa orang yang sudah menyelamatkan Novia Karena Hakim pun menemukan Novia sudah berada di luar restoran dengan kondisi yang tidak sadarkan diri Namun Hakim berusaha membuat orang tuanya dan orang tua Novia yakin jika dirinya seorang suami yang benar-benar bisa melindungi Novia ya guys Lalu disisi lain dimana Novia yang pada saat itu bertemu dengan Pak Samsul Yang dimana rumah Pak Samsul ternyata dekat dengan rumah mertua Novia ya Yang pastinya Novia akan sering bertemu dengan Pak Samsul dan akan terus menanyakan tentang bukti yang akan ditunjukkan oleh Pak Samsul kepada Novia ya guys Dan bahkan Jepri pun yang pada saat itu akan mengantar Brian bertemu dengan Kinara Disitu Jepri pun mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Pak Samsul untuk membahas kasus yang dulu pernah menjerat Jepri Namun Pak Samsul yang lebih dulu mengetahui jika Brian dan Jepri akan datang ke rumahnya Pak Samsul pun segera pergi agar Jepri tidak bisa bertemu dengannya ya guys Namun di tengah perjalanan Jepri dan Brian melihat Novia Brian pun meminta agar Jepri menghentikan mobilnya Brian pun turun dan menghampiri Novia dan lagi-lagi ya guys Disitu Brian hampir saja mengatakan jika Jepri sudah menyelamatkan Novia saat kebakaran terjadi Namun beruntung Jepri berhasil mencoba Brian untuk mengatakan semuanya kepada Novia ya guys Dan tidak lama disitu Hakim yang melihat Novia sedang bersama Brian dan juga Jepri Hakim pun merasa tidak suka karena Novia sering sekali bertemu dengan Jepri ya Namun disitu Jepri mengakui memang dirinya sering bertemu dengan Novia secara tidak sengaja Bahkan bukan hanya dengan Novia saja dirinya pun sering bertemu dengan Hakim tanpa disengaja pula ya guys Disitu Hakim merasa jika Jepri mulai menyinggungnya tentang masalah Jepri yang sering melihat dirinya saat bersama Tami Bahkan saat di lift ya guys Dari situ Hakim pun merasa tidak nyaman dan segera mengajak Novia buru-buru pergi meninggalkan Jepri dan juga Brian Karena Hakim takut juga Jepri akan mengatakan sesuatu yang tidak diinginkannya kepada Novia ya Wah guys tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya ya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya silahkan tulisaran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!